Kembali lagi di Smart Business Coaching Dan kita ada di sesi ketiga Semua Listener Tentunya masih ada satu segmen lagi Dan kita masih membahas tentang 6 pertanyaan evaluasi bisnis Anda Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara Untuk membangun bisnis Anda ya Coach ya Tadi Coach Isan sebelum break Udah sampaikan pertanyaan yang ketiga Yang perlu dipahami adalah Tahapan 6C Ada kontrol disitu, ada customer dan cash flow Consistency, cooperation, congruent Dan terakhir baru celebration Tapi gini Coach, ini biasanya terjebak Di bisnis keluarga ya, tentang cash flow tadi Atau tentang keuangan, kadang-kadang Ini gini masalah Coach, keuangan pribadi Keuangan keluarga, terus laporan keuangan Perusahaannya, itu kadang-kadang campur aduk Nah, ini berarti yang perlu diperhatikan juga ya Coach ya Ya, fondasi tadi yang pertama Oh iya, benar-benar Kalau tidak memisahkan Keuangan pribadi dan perusahaan Berarti belum bisa dikatakan bisnis Itu namanya apa, hobi? Itu usaha, namanya usaha Iya, 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 usaha Coba-coba ya, usaha Namanya juga usaha ya Namanya juga usaha Jadi, bareng keluarga Yaudah kita mengusahakan sesuatu Oh, gitu ya Oke, oke Tapi kalau bisnis, bagaimana usaha Ini bisa mencapai sebuah visi Dan bagaimana usaha bisa menguntungkan Tanpa pemiliknya berada 100% di dalamnya Oke Ya, jadi tetap Kalau definisi bisnis sendiri Adalah membangun sebuah perusahaan yang menguntungkan Dan terstruktur Ya, mencapai visi Anda Tanpa Anda lagi di dalamnya Di dalamnya Oke Pasti juga punya visi tadi Dan tujuan Dan bisa diukur ya Coach ya Di evaluasi ya Iya Mungkin itu juga kali ya Oke Kita sudah sampai kepada pertanyaan Evaluasi keempat ini apa Coach? Ya, pertanyaan keempat Apakah tim Anda solid Ya Dan siap menjadi pemenang Di tahun ini Nah, ini paling penting nih Iya Khususnya menang dalam persaingan bisnis ya Nah Dan memenangkan persaingan bisnis Baik lagi internal prosesnya Iya Apakah sistem kita sudah bisa Memenangkan target kita Apakah Kita sudah punya Alat kontrolnya Ya Apakah kita sudah punya Para tim yang Memang komit Mencapai Goals Di tahun 2020 ini Gitu Maka Yang perlu diperhatikan adalah Owner harus bisa menyadari Bahwa Ia harus menumbuhkan Timnya Ya Grow your team Ya Pertama Anda Ya Para smart listeners Yang pebisnis Ya Anda silahkan Bangun tim Anda sekarang juga Oke Kemudian Yang kedua Anda harus punya Strong leadership Oke Ya Jadi Jadi membangun tim Tanpa Kepemimpinan yang kuat Ya itu nothing Gitu Iya Anda gak akan diikutin Iya Malah Anda harus ikutin karyawan Gitu Nah Yang ketiga Share common vision Oke Nah ini tadi Visi ini menjadi penting Dan setelah menemukan visi Ya Beberapa Pebisnis sudah menemukan visi Mereka yang luar biasa Dengan hasil Dari coaching Mereka sangat bersemangat Dan selalu share Tentang visi mereka Sehingga orang-orang lain Bukan hanya karyawan Tapi orang lain Juga merasakan Energi yang sama Gitu Sehingga mudah Bekerja sama Oke Nah kenapa Kita memiliki visi Yang mungkin saja Orang juga Menginginkan yang sama Gitu Nah ini prinsip kolaborasi Iya Simple sekali Iya Nah yang keempat Share values And code of ethics Oke Code ethics ini Penting Jadi Aturan mainnya Seperti apa Ya Dan Membuat aturan main Harus Berdasarkan value Yang di anud Prinsip-prinsip Dalam menjalankan Bisnis ini Yes Harus ada Ya siapa yang ngerjain Kalau gak owner Ya Emang Mau disulap gitu Ada gitu ya Masukkan ke Bengkel Ke top magic Jadi Enggak Jadi harus disusun Ya Ditemukan Ya Value ini Ya Kemudian Action plan Nah Tim harus Punya Kemampuan Untuk bisa Membuat action plan Jadi bagaimana Mereka bekerja Itu punya sistem Perencanaan Jangan Work by order only Ya Nah ini nih Karyawan yang Selalu Bekerja ketika Diperintah Penting untuk Bagaimana Karyawan ini Membuat To do listnya Ya Membuat 90 days plannya Ya Apa itu 90 days plan Perencanaan Selama 3 bulan Kedepan Nah itu Derencanain Nah program Apa ini Nah Ketika Karyawan bisa punya Bekerja Ya sistem Bekerja By plan Nah ini berarti Mereka merancang Strategi Sehingga Bisa Di Antisipasi Kegagalan Yang akan Didapatkan Gitu ya Atau yang akan Dihadapi Gitu Nah yang Keenam Empowerment and delegation Nah para Business owner Harus bisa Memberdayakan Timnya Dan Mau Mendelegasi Ini Ini hati-hati Karena banyak pelaku Bisnis ini Gak percaya Tidak di delegasi Dan tim Gak percaya juga Sama owner Wah ini Pak Pada mau kemana Pada mau kemana Ya goalnya Gak akan tercapai Jadi Bisa jadi Para pelaku Usaha Menciptakan Pekerjaan Bagi dirinya Padahal Business owner Bagaimana Menciptakan Sebuah Bisnis Yang bisa Menguntungkan Dan berjalan Mencapai visi Mereka Tanpa mereka Di dalamnya Seperti yang kita Bahas di awal Analogi Atau ibarat Aquarium Anda harus keluar Dari aquarium Untuk bisa Merapikan Aquarium itu Nah bagaimana Mereka Ikan-ikan pada makan Airnya diganti Total letak Seperti apa Nah para pebisnis Yang punya aquarium Pasti nyandar Oh iya juga ya Gimana kita Memberesin aquarium Kalau kita di Dalam Aquarium Gak mungkin Nah Yang ketujuh Tadi tips Untuk bagaimana Tips solid Adalah review Ya Business owner Gak boleh lepasin 100% Walaupun katanya Sudah Tidak 100% Di dalam Ya Tapi harus tetap Mereview Progres karyawan Progres manajer Progres CEO Kalau sudah punya CEO Ya Kemudian memberikan reward Promote Demote Demote apa Nurunin pangkat Promote Naikin pangkat Mutation Atau butuh Dipindahin Ya Atau termination Pembertentian Nah ini harus ada sistemnya Kalau korporasi Level korporasi Sudah punya divisi SDM Nah Kalau di Bisnis itu tetap perlu ada Tanpa harus memiliki Divisi SDM Tersendiri Nah ini owner Masih bisa ngerangkap Istilahnya Nah ya perannya ya Iya Perannya bisa Bareng-bareng gitu ya Tapi kalau Anda Mau membangun Divisi SDM Silahkan Gitu ya Nah Lalu Selain tujuh hal Di atas itu Perlu diperhatikan Ya Apa ukuran Untuk pencapaian target Yang harus dicapai oleh tim Nah Di aspek finansial Targetnya apa Di aspek pelanggan Targetnya apa Internal proses Dia buat sistem Harus seperti apa Learning and grownya Apa yang harus dipelajari Untuk bisa Mampu Dan berkompeten Untuk melaksanakan Tugas-tugas mereka Nah ini clear Ya Jadi pertanyaan 4 tadi Apakah tim Anda solid Melalui yang tadi Itu reviewnya Oke Saya udah kebayang Berarti Menjadi seorang pengusaha Harus banyak catatan Banyak mikir Harus pinter ya coach Harus profesional Rajin belajar ya Harus profesional Setiap yang master Itu mulai dari beginner Makanya Bisa dilatih Kan ada coachnya Ada coachnya Bener Ada coachnya Dan free Setiap hari Selasa Hadir Untuk mengedukasi Semalisenar ya coach Dan bisnis Anda Tumbuh sukses Luar biasa Masih ada 2 pertanyaan lagi Semalisenar Kita akan bahas Di segmen selanjutnya Kami akan kembali Untuk Anda Saya Jida Tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih